Hai we are back on entertainment news Nah sekarang kita punya berita yang sangat menarik Nibi Meritanya dari temen presenter kita juga Yang kangen tadi soalnya gak ada Cesar ya Nah ini kita ada berita nih sedikit dari Cesar kenalan mengenai The Biangkerok The Biangkerok cocok sama namanya ya, Biangkerok abis Udah aku gak ngomong gak Sar Lagi ngumpul, saya ingat waktu itu sekitar bulan puasa tahun 2010 ya Buka puasa bareng segala macam Terus habis ngobrol-ngobrol eh buat sesuatu yang beda yuk Karena sih pada saat itu saya ingat banget ada temen-temen tuh yang kayak Ya kayak Rejo sama Arya kebetulan mereka lagi pada vakum kan Lagi-lagi gak berkegiatan yuk apa ya Jadi bikin grup aja bikin grup apaan grup nyanyi jangan gak ada yang bisa nyanyi Grup vokal jangan rusak ntar Yaudah semacam grup ya parodi Grup yang ya palingnya bisa sih mereka main musik Terus terdiri atas beberapa vokal Yaudah akhirnya kebentuk Kita gak membuat statement bahwa Biangkerok adalah boy band gak Rekaman Kebetulan inilah enaknya karena punya beberapa temen musisi Ada Arya ada Rejo sudah jadi bikin dan lumayan terus habis itu bikin beberapa single Harusnya sih pertengahan tahun ini itu jadwalnya single ketiga Cuma mungkin ini adalah berkah ya dari temen-temen yang bisa berkumpul di Biangkerok Pada sibuk terus ketunda deh Ini juga menjadi satu hal yang sangat-sangat banyak buat yang nanya Gimana ya bisa menyatukan sembilan orang bayangin dalam satu event dalam satu grup Latihan barang segala macam Oke saat itu kami menganggap bahwa Dalam 30 hari satu minggu Eh satu bulan maaf ya 30 hari satu bulan Maksudnya gak ada sih gak Maksudnya gak ada dua hari dalam satu bulan ini untuk bisa berkumpul bersama Ayo Paling gak dua atau tiga hari dalam satu bulan harus disempatkan Ya pada saat itu semuanya bisa diwujudkan Jempol digoyang Jempol digoyang Jempol digoyang Jempol digoyang Asik Jempol digoyang Asik Itu dia lagunya dari Cesar Asoe Gebo yang tergabung dalam The Biangkeros Tapi kalau bicara soal The Biangkeros itu gokil juga loh Jadi membernya itu waktu itu ya Ada Ki Joko Bodo Ada Benikno Akuino Kemudian ada banyak sekali ada Rejoz juga Jadi berbagai kalangan campur aduk jadi satu Kalau Cesar kan jadi sebagai announcer dulu ya Nyanyi juga Ngerate juga Cesar Yo what's up Keren banget loh Tapi aku mau ngelabahin ya Kalau tadi The Biangkeros udah Cesarnya juga Terus bikin vocal group yang tangannya begini Joko gitu kayaknya Itu lucu ya Bisa banget tapi kalau gak ada yang senyum Gak ada yang ngasih applause Bisa di sambar geledek sama Ki Joko Bodo ya Hati-hati aja Tapi tadi kayaknya Cesar bahagia banget Lagi dimana sih Cesar? Cesar itu sekarang kan banyak juga fans yang pernah nanyain dari live story Kok gak ada sih kak? Kenapa Kak Bimo? Kenapa gak Kak Cesar? Kak Cesar itu jangan sedih lagi honeymoon ya Di Bangkok Sama sang istri Yang nikah duluan saya yang honeymoon duluan Cesar Cerhat ini Kurang hal apa coba aku sama om Cesar Terlalu berada diantara aja kita cerhati bareng deh Keren banget sih tadi Biangka Rakyat sukses juga nih Pasti buat Cesar dan juga pastinya happy honeymoon Cesar Happy honeymoon Cesar Enjoy ya cepet-cepet deh pulang kesini Heheheh Terima kasih.